Rich, Lando's were richer than them all. How was the rumor this night or what? Signal, you didn't know who you were listening to. Our targets. Our hammer, prepare to engage. Take a look, guys. Frette conmigo. Galvis. Visitor! Halo guys, kembali lagi bersama saya, Steppen, di channel Broview Series. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul, Narkos. Film Narkos ini adalah film serial yang menceritakan tentang kisah nyata perjalanan seorang Pablo Escobar yang berawal dari penyelunduk barang-barang ilegal hingga akhirnya mulai merambah ke bisnis koker. Dan sekarang kita masuk ke season 1 episode yang pertama dan kedua. Untuk itu, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya Kopay dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, dikisahkan tentang Kolombia di tahun 1989. Belum adanya internet dan handphone saat itu dan komunikasi dilakukan lebih banyak menggunakan satelit. Dan hanya kalangan tertentu saja yang mampu membelinya. Seperti orang kaya kotor, juragan tanah, politisi dan pastinya bandar narkoboy yang memiliki harta melimpah. Dan ini adalah Poisson, salah seorang bandar narkoboy yang sedang diintai oleh kepolisian Kolombia dengan pemerintah Amerika. Dengan perangkat lunak yang dimiliki oleh negara adidaya ini, mereka mampu melakukan identifikasi suara terhadap target. Namun karena saat itu belum adanya GPS, maka tim yang berada di lapangan bertugas untuk memastikan lokasi keberadaan tersangka. Setelah dipastikan Poisson akan menuju Ladis Penria, petugas meneruskan informasi kepada satuan yang berwenang untuk menangkapnya. Satuan itu bernama DEA, Drug Enforcement Agent, yang dibentuk untuk memberantas peredaran narkoboy di Amerika. Dan perkenalkan dia adalah agen Steve Murphy, seorang agen DEA yang terkenal totalitas dalam pekerjaannya. Karena tidak punya wewenang untuk menangkap tersangka di negara asing, Murphy meminta bantuan rekanya. Seorang polisi Kolombia bernama Kolonel Carrillo, ketua pencarian blok yang bertugas untuk membantu menangkap penjahat. Kebetulan, Carrillo sedang bersama rekanya yang bernama Jephir Pena, yang dianggap tidak amanah dalam tugasnya, alias brengsek. Datang ke sebuah bar karoke, Poisson melakukan pesta bersama komplotan pembunuh bayaran setempat yang sangat berbahaya, yang dijuluki oleh penduduk Kolombia sebagai Sikarios. Dengan membawa persenjataan lengkap dan rompi anti peluru, Kolonel Carrillo dan anak buahnya mempersiapkan diri untuk hal terburuk. Tidak ada tembakan peringatan bagi para penjahat yang sangat berbahaya ini. Tembak mati menjadi pilihan terbaik untuk menumpas mereka semua. Sin berpindah ke Chile di tahun 1973 yang menjadi pabrik dan pusat ekspor kokain terbesar di dunia. Gurun menjadi lokasi terbaik bagi puluhan pabrik tersebut untuk melakukan pengolahan obat terlarang itu. Jenderal Chile yang bernama Pinochet melakukan gerakan besar untuk memberantas ratusan pabrik ini. Dan salah satunya adalah seorang ahli peracik kokain bernama Matteo Morena alias Kokroch atau Cuca yang artinya kecoa. Setelah menutup 33 laboratorium itu, tidak segan-segan Jenderal Chile itu mengeluarkan perintah untuk mengeksekusi mati di tempat bagi 346 tersangka yang terlibat di dalamnya. Beruntung dalam eksekusi mati itu, Cuca lolos dari kematian karena peluru yang mengarah kepadanya meleset. Setelah berpura-pura mati, Cuca meninggalkan Chile dan kalian bisa tebak kemana dia kabur. Yah, Kolombia. Kenapa kokain disebut sebagai zat yang sangat berbahaya namun sangat diminati? Setelah seseorang menghirup kokain, zat yang berada di dalamnya menguasai pusat kesenangan otak. Bahkan, seekor tikus pun akan memilih kokain ketimbang makanan dan tidur bahkan seks sekalipun. Sampai di Kolombia, Cuca mencari investor terbaik untuk melanjutkan karyanya sebagai profesor narkoboy. Pilihannya ada pada keluarga penyelundup yang bernama George yang dijuluki The Ochoa Brothers. Atau Jose Rodriguez Gacha yang dijuluki The Mexican yang menguasai rute penyelundupan Batu Zamrut. Konflik antara mafia menjadi hal yang biasa. Dan senjata api seringkali menjadi jalan terakhir untuk konflik di antara mereka. Keduanya sepertinya bukan partner yang tepat untuk Cuca. Pertanyaan selanjutnya, siapakah yang akan dia pilih? Dan pilihan jatuh kepada Pablo Escobar yang bernama lengkap Pablo Emilio Escobar Gaviria. Kala itu, bisnis Pablo adalah seputar penyelundupan barang ilegal. Pembunuhan yang seringkali dia lakukan menjadi hal biasa dan tidak pernah terjerat hukum karena Pablo berhasil menguasai setengah dari kepolisian di Medellin. Saat dalam perjalanan untuk menyelundupkan barang-barang tersebut, Pablo sempat dihadang oleh Satuan DAS, FBI-nya versi Kolombia. Pimpinannya yang bernama Kolonel Jos Luis Herrera belum mengenal Pablo. Artinya, dia belum kecipratan uang haram milik Pablo. Dengan kekuasaan dan uang yang dia miliki, ribuan anak buahnya tersebar di mana-mana, hingga tidak sulit bagi Pablo untuk mencari informasi kelemahan dari para anggota DAS ini. Aura kepercayaan diri Pablo begitu kuat, hingga para polisi ini bertekuk lutut di hadapannya saat dia menawarkan harta atau senjata. Singkat cerita, ditemani tangan kanan sekaligus sepupunya yang bernama Gustavo, penjahat Kolombia ini untuk pertama kalinya menemui Cuca. Cuca memberikan penawaran kepada Pablo untuk menyelundupkan kokain yang dia produksi di Peru menuju Kolombia. Di Chile, serbuk putih itu seharga 10 dolar per gram. Melihat kesempatan emas ini, Pablo membuat terobosan berani dengan visi jauh ke depan. Pablo akan menyelundupkan barang haram tersebut ke Miami, Amerika, yang tentunya akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Hutan Belantara menjadi lokasi terbaik bagi Cuca untuk mengolah daun sakti menjadi kokain yang aman dari penyergapan petugas. Pablo mempunyai ide brilian, dia membawa 5 kilo obat terlarang tersebut melintasi perbatasan tanpa terdeteksi aparat. Dengan menyembunyikan masing-masing 5 kilo di atas roda ban, artinya setiap mobil mampu membawa 20 kilo kokain. Itu artinya kalau 3 mobil, mereka mampu membawa 60 kilo. Jika keuntungan Pablo 9 dolar per gram, itu artinya 9.000 dolar per kilo dikali 60, maka totalnya 540.000 dolar. Jika dikali kurs sekarang dalam kisaran 14.000, maka keuntungannya mencapai 7,5 miliar. Wow! Nilai yang sangat fantastis untuk satu kali pengiriman saja. Dari keuntungan itu, Pablo membeli sebuah rumah di Medellin untuk membangun lab pertamanya yang disebut The Kitchen. Bisnis yang dia jalankan mendapat dukungan dari ibu dan tunangan mudanya yang bernama Tatak. Bahkan, ibunya itu membuatkan sebuah jas khusus yang bisa digunakan untuk menyembunyikan 5 kilo kokain. Teman Gustavo yang bernama Lion A bertugas menyelundupkan kokain itu menuju Miami, Amerika menggunakan pesawat. Longgarnya pemeriksaan bandara saat itu membuat Lion dengan mudah memasuki Miami. Sampai di sana, barang itu diberikan kepada kenalannya yang bernama Carlos Lechder. Tak hanya satu atau dua kali, Lion telah melakukan lebih dari 20 penerbangan antara Medellin dan Miami. Sementara itu, penyelundupan kokain berkembang karena permintaan pasar yang begitu besar. Kali ini, Pablo menggunakan truk yang berisi kentang yang menjadi komoditas utama yang diimpor Kolombia dari Peru. Adonan mentah kokain itu disembunyikan di dalam ban cadangan yang bisa membawa 20 kilo setiap truknya. Strategi lain dilakukan Lion dengan langsung bekerja sama dengan pilot pesawat yang tidak pernah dicurigai petugas. Mereka setuju karena bayarannya yang tinggi melebihi gaji. Tak cukup di situ, rencana gila dilakukan juga oleh Lion melalui beberapa wanita yang sedang hamil tua. Karena sesuai kebijakan pemerintah Amerika, wanita hamil akan lolos dari pemeriksaan petugas bandara. Paket narkoboy itu dikemas dalam ukuran kecil, kemudian dicelukkan ke dalam minyak. Agar para wanita ini mudah untuk menelannya. Untuk setiap 50 paket yang mereka telan, Lion akan membayarnya 10 ribu dolar. Penyelundupan barang haram itu semakin merajalela. Benda apapun seperti kopi, bunga, selang karet, hingga ikan badot menjadi media untuk menyembunyikannya. Merasa belum puas, kali ini Pablo menggunakan sebuah pesawat capung yang mampu membawa 1.300 kilo atau 1,3 ton. Bayangkan saja sekali kirim Pablo mendapat keuntungan berapa coba. Tak heran, Pablo masuk dalam tujuh nominasi orang terkaya di dunia tahun 1987 hingga 1993. Tak puas dengan produksi kecil-kecilan, di rumahnya Pablo membangun sebuah pabrik pengolahan di hutan hujan Kolombia dengan skala yang lebih besar. Meskipun telah dikirim dua orang wanita seksoi untuk menemaninya, namun rasa bosan dan jenuh mulai merasuki Cuca. Cuca sepertinya tidak puas dengan pembagian yang diberikan Pablo, hingga hubungan mereka mulai renggang. Kesuksesan Pablo dalam bisnis ini membuat teman-temannya iri. Salah satunya adalah Jose Rodriguez Gacha yang dijuluki The Mexican. Mereka datang karena menginginkan kue yang sama seperti yang dinikmati Pablo. Pablo memberikan penawaran untuk membantu penyelundupan barang ilegal yang mereka produksi ke Miami. Dengan jatah 35% dari setiap penjualan yang mereka lakukan, Pablo akan menjamin keselamatan barang mereka hingga 50% dari penjualan. Kesepakatan pun dicapai. Sin berpindah ke agen Murphy. Kala itu, satu kilo ganja yang berhasil di EA ungkap menjadi perayaan tersendiri. Namun saat ini, 60 kilo koken harus mereka sita setiap harinya. Dan itu sama sekali tidak membuat perubahan yang berarti. Itu karena bandar membiarkan petugas menitak 60 kilo karena mereka membawa 600 kilo. Efek buruk dari banjirnya obat terlarang itu menjadi pemicu besar maraknya tindakan kejahatan. Karena setiap orang di Miami menginginkan barang itu dengan cara apapun. Dalam sebuah pengejaran, agen Murphy dibantu rekannya Kevin Brady menembak seorang pengedar berusia 17 tahun. Yang melakukan perlawanan dengan senjata otomatis. Meskipun itu perlindungan diri, rupanya ini pertama kalinya Murphy menembak seseorang hingga tewas. Rasa bersalah ternyata dirasakan juga oleh istri Murphy saat dirinya menerima pasien seorang wanita hamil yang pingsan saat turun dari pesawat. Dia tidak berhasil menyelamatkan wanita dan anak yang berada dalam kandungannya. Setelah terungkap, 2 dari 50 paket koken bocor dari dalam perutnya. Tubuhnya tidak mampu menahan 12 gram obat terlarang itu yang masuk ke dalam aliran darahnya. Dan faktanya, wanita hamil itu salah satu yang dibayar oleh Lion untuk menyelundupkan koken menuju Miami. Rasa sakit hati cuca makin membesar karena negosiasi ulang yang diharapkan untuk jatahnya tidak pernah digubris oleh Pablo. Secara mengejutkan, kolonel Herrera mengetahui jika Pablo menyelundupkan mentahan koken itu di dalam ban cadangan truk. 390 kilogram ditahan oleh satuan das ini. Meskipun selama ini Pablo telah menyuapnya. Pablo kemudian berangkat seorang diri untuk menemui kolonel yang menginginkan negosiasi ulang. Pablo tidak mau menanggapi dan hanya menginginkan barangnya dikembalikan. Kolonel gerak. Kemudian menangkap dan melakukan sesi pemotretan sesuai prosedur sebagai tersangka. Bukannya takut. Pablo tampak santui bahkan dia merapikan rambutnya dan tersenyum. Dan inilah foto asli Pablo Escobar saat itu. Gertakan yang dilakukan kolonel ternyata tidak membuat sedikitpun Pablo ketakutan. Kolonel sudah menghitung nilai dari 300 kilo koken milik Pablo itu lebih dari 4 juta dolar. Kolonel tidak puas dengan jatah 150 ribu dolar yang mereka dapatkan. Menanggapi keinginan si kolonel, Pablo akan memberinya 1 juta dolar namun dengan satu syarat. Dia ingin nama dari organisasinya yang membocorkan informasi ini kepada kolonel. Terungkap, si tua cuca alias kecoa selama ini mencuri dari Pablo dan menjual kokennya ke Miami juga. Koken itu kemudian diedarkan melalui seorang bandar. 1200 kilo koken itu hendak dijual kepada seseorang di sebuah lokasi. Padahal agen murpi dan rekannya melakukan rencana untuk menjebak mereka. Setelah barang harum itu diperlihatkan, tiba-tiba pengedar sekaligus rekan murpi tewas dalam serangan tersebut. Pelaku penembakan berhasil ditangkap. Dan pelaku itu bernama Juan Diego Dias alias La Cuica. Anehnya, dia berhasil lolos dari hukuman mati setelah membayar jaminan yang mencapai 2 juta dolar. Uang sebesar itu tentu bisa ditebak, pastinya berasal dari dompet pribadi sang milioner Pablo Escobar. Tercatat, dari tahun 1979 hingga 1984 terjadi 3.245 pembunuhan yang terjadi di Miami. Namun masalah utama yang menjadi pemicu turun tangannya pemerintah Amerika karena mengalirnya miliaran dolar dari Amerika ke Kolombia setiap tahunnya. Para pelaku bisnis menemui Presiden Reagan. Mereka khawatir maraknya peredaran narkoboy akan menenggelamkan sektor lain di Miami. Dengan tegas dan lugas, Presiden Amerika ini berjanji akan memberantas narkoboy hingga ke akarnya. Dengan tangannya sendiri, Pablo menembak mati cuca karena pengkhianatannya. Dalam kisah aslinya pun, Pablo tidak segan membunuh ribuan polisi yang dianggap menghalangi jalannya. Kembali ke scene awal saat Kolonel Carrillo berhasil menghabisi poison dan para sicario atau pembunuh bayaran. Berita itu sampai ke telinga Pablo Escobar. Tak tanggung-tanggung, Pablo akan membayar setengah juta dolar untuk kepala Agen Murphy. Agen Murphy dan istrinya Connie Murphy terbang dari Miami menuju Kolombia. Informasinya, Carlos Lehder membeli sebuah pulau di Bahama untuk titik transport narkoboy uang dan kesenangan duniawi. Dengan produksi kokennya 10.000 kilo per minggu, dikali 50.000 dolar per kilonya, dalam setahun Pablo mendapatkan keuntungan hingga 5 miliar dolar. Guna meningkatkan kualifikasi, Gustavo merekrut ahli kimia yang berasal dari Jerman. Hasilnya, narkoboy itu mereka campurkan ke alkohol, kopi, bahkan Coca-Cola agar terlihat lebih legal. Dengan hasil karya ilmuwan Jerman itu, narkoboy yang mereka produksi lolos dari penciuman anjing pelacak milik Jose Gacha. Kesal dengan anjing mahal yang dia beli, Gacha langsung menembak mati. Sebagai tangan kanan, Gustavo meminta Pablo untuk membantu memikirkan cara menyimpan miliaran dolar uang yang dia miliki. Langkah pertama yang mereka lakukan adalah melakukan pencucian uang. Memiliki perusahaan taksi dengan tiga mobilnya, namun dalam berkasnya menghasilkan 5 miliar dolar per minggu. Tentu saja bukan hal yang wajar dan tidak masuk akal. Sementara itu, Jose Gacha sendiri memiliki tambang jambrut tersukses sepanjang masa. Batu yang jelek pun dia sulap hingga bernilai tinggi, kemudian dijual ke Mayemi dari bayaran uang narkoboy. Saking banyaknya uang milik Pablo, dia membeli lukisan picaso, peternakan, rumah, apartemen, pesawat, hingga mobil-mobil mewah sekelas Lamborghini. Hidupnya sangat glamor, namun Pablo tidak bisa menyimpan uang itu di bank untuk menghindari penyelidikan pemerintah. Uang-uang itu ada yang dikubur di dalam tanah, disembunyikan di dalam gudang, loteng, dan dinding. Bahkan 1 juta dolar berada di dalam sopa milik ibunya. Kedan, lewat jauh apiliator juga ini mah. Saking banyaknya lokasi persembunyian uang itu, Pablo menugaskan seorang arsitek untuk menjadikan lokasinya dalam sebuah peta. Sin berpindah kepada kelompok M19, grup militan komunis. Untuk membiayai misinya, mereka menculik keluarga dari orang-orang kaya untuk meminta tebusan. Tercatat dalam majalah Forbes, Jose Gacha yang dijuluki The Mexican menjadi orang nomor 9 terkaya di dunia. Karena kekuatan militer yang Jose miliki, tidak mungkin bagi mereka menjalankan rencana ini. Pilihan ada pada Ochoa bersaudara yang masuk di nomor 14 pada daftar tersebut. Target mereka adalah adiknya yang bernama Martha. Pimpinan mereka, Ivan, sebenarnya seorang profesor sejarah yang tidak tahu apa-apa tentang perang militan. Salah satu aksi yang mereka lakukan adalah mencuri harta nasional berupa pedang dari Simon Bolivar. Seorang jenderal legendaris yang memimpin Kolombia Merdeka dari jajahan Spanyol. Hari di mana Martha Ochoa diculik, di hari yang sama juga, Murphy dan istrinya mendarat di bandara Kolombia. Petugas meminta Connie untuk menunjukkan dokumen kesehatan untuk kucingnya. Setelah menghubungi atasannya, mereka berdua harus menunggu selama berjam-jam di sebuah ruangan. Masuk dalam dunia politik, Pablo sangat berambisi untuk menjadi presiden Kolombia. Seorang jurnalis cantik bernama Valeria mencuri perhatiannya. Bahkan, istrinya Tata yang sedang hamil diminta untuk pulang ke rumahnya. Dalam sebuah tayangan televisi yang ditonton Agen Murphy, Pablo dikenal warga Kolombia sebagai Robin Hood of the Poor karena kemurahan hatinya. Jutaan dolar dihabiskan untuk diberikan kepada warga miskin sekaligus bagian dari kampanyenya menjadi calon presiden. Tak sampai di situ, rumah sakit, sekolah, hingga 400 rumah dibangun dan diberikan dengan cuma-cuma. Agen Murphy tidak menyangka jika bandar narkoboy terbesar di Kolombia ini mencalonkan diri menjadi presiden. Setelah menunggu lama, petugas pun datang. Dia meminta Murphy menunjukkan paspornya untuk selanjutnya dia kopi. Murphy mengaku sebagai petugas kebersihan yang bekerja di kedutaan Amerika. Ternyata, orang ini bagian dari komplotan Pablo. Identitas agen di EA ini kemudian diteruskan kepada anak buah Pablo. Pada awalnya, hanya mewawancarai sang Robin Hood. Jurnalis cantik ini terkesima dengan aura Pablo Escobar dan setelah itu mereka pun celepot. Begitupun dengan Javir Pena. Punya hubungan dekat dengan seorang PSK sekaligus informannya yang bernama Helena. Yang ingin sekali mendapatkan visa ke Amerika. Dari informasi yang dia dengar, seluruh bandar narkoboy akan melakukan sebuah pertemuan besar yang berkaitan dengan penculikan Martha Ochoa. Sesampainya di kedutaan, untuk pertama kalinya Murphy bertemu dengan Javir Pena yang mengenalkannya ke DEA. Tidak mau buang waktu, mereka berdua akan berangkat menuju Medellin untuk menyelidiki berbagai kasus yang berkaitan dengan gembong narkoboy. Termasuk kelompok M-19. Tujuan pertama mereka adalah markas operasi dari Kolonel Carrillo. Selanjutnya, mereka bertiga melakukan pengintaian di sebuah hotel. Yang menjadi lokasi pertemuan para dedengkot narkoboy ini. Ada Carlos Lejdar, Ochoa Bersaudara, Fernando Galeano yang dijuluki The Wolfman, Jose Gacha, dan terakhir dan paling penting adalah Gustavo yang datang bersama Pablo Escobar. Saat para kartel ini berkumpul, Pablo mengambil keuntungan dari penculikan Martha untuk menjadi pimpinan mereka. Organisasi yang diberi nama Dead to Kidnappers atau hukum mati penculik ini dibentuk bertujuan untuk melatih prajurit, menukar pengetahuan, dan membeli informasi. Pablo berjanji akan mengakhiri penculikan dan mengembalikan Martha kepada keluarganya. Setelah rapat, para kartel ini melakukan pesta. Disinilah Helena melakukan tugasnya. Yang dia dekati adalah Jose Gacha. Jephir, Murphy, dan Carrillo menunggu kedatangan Helena untuk mendapatkan informasi hasil pertemuan tersebut. Setelah memuaskan sang bos jambrut, Helena mencoba mengorek informasi, namun rupanya Jose Gacha bukan orang bodoh. Karena tak kunjung tiba, Jephir menduga terjadi sesuatu terhadap Helena. Benar saja, karena kecurigaannya Helena disiksa oleh anak buah Gacha. Jephir dibantu Carrillo langsung bergerak memaksa salah satu komplotan gembong itu untuk menunjukkan keberadaan Helena. Setelah berhasil mendapatkan alamat eksekusi mati akan dilakukan, tim mulai bergerak ke lokasi. Mereka semua dihabisi hingga tewas, dan Jephir segera membawa Helena yang terluka parah. Murphy yang tidak dilibatkan dalam penyergapan ini meluapkan kekesalahan kepada dua rekannya itu. Sementara itu, kelompok M19 mulai kebakaran jenggot. Mereka sadar telah memilih target yang salah. Satu persatu anggota mereka pun tewas. Martha Ochoa pun kembali dibebaskan dalam kondisi aman terkendali. Para pelaku pun digantung mati di atas pohon. Kemudian fotonya dipajang dalam koran. Ivan, pimpinan dari M19 bertekuk lutut ketakutan saat berhadapan dengan Pablo. Pedang nasional bersejarah itu diberikan kepada Pablo. Yang mengejutkan, Pablo mengampuni si Ivan. Ini adalah syukur yang sangat menarik. Seperti yang tidak akan terjadi di depan. Kita akan mencari. Di akhir cerita, seluruh kegiatan operasional diserahkan kepada Gustavo. Sedangkan Pablo akan fokus untuk memerdekakan Kolombia. Mau tahu apa maksud dari Pablo Escobar itu? Film berlanjut ke episode 3.